Habib tidak mau tes DNA dengan alasan yang menurut gue bullshit Selamat datang di Evolusi Mind Secara sederhana, DNA adalah kode genetik penyusun makhluk hidup Iya, lu punya dua tangan, dua kaki, badan, organ, dan sebagainya Dalam berbagai bentuk itu karena DNA coy Lu lahir sebagai manusia, pasti ibu lu juga manusia Telur ayam akan menataskan ayam, sapi akan melahirkan anak sapi Itu karena DNA DNA bisa menyalin dirinya dan membuat individu yang baru Yang kita namai proses reproduksi Semakin dekat hubungan suatu individu maka semakin identik DNA-nya Dan itu sudah menjadi kepastian ilmiah Tes DNA sangat akurat Saking akuratnya sampai 99,99% tingkat kepastiannya Bahkan yang 0,001% itu adalah bukan karena DNA-nya Melainkan human error dan faktor eksternal lainnya Makanya dalam berbagai peristiwa yang menyebabkan suatu individu tidak dikenali identitasnya Baik karena kecelakaan, pembunuhan, dan sebagainya Tes DNA adalah hal yang akan dilakukan Dan jika memungkinkan Jika kita ingin mengetahui suatu identitas orang DNA adalah hal yang sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan Bisa diuji secara transparan Dan walaupun diuji berkali-kali Hasilnya akan selalu konsisten Jika memang tidak ada manipulasi dan sebagainya Maka ini bisa menjadi senjata pamungkas Untuk kita membongkar identitas para habib-habib ini Apakah mereka benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan coy Tetapi kok malah mereka ketakutan Dan menghindar dengan penuh alibi Jika diminta untuk tes DNA Ini kan suatu kejanggalan Di sisi lain Tes DNA adalah tes yang super akurat Untuk mengetahui kedekatan antar individu Kenapa mereka takut Sebenarnya Tidak semua dari mereka takut sih cuy Yang tes DNA dari kalangan habib Juga banyak Tetapi kebanyakan dari mereka diketahui Memang bukan keturunan Nabi Makanya menurut gue Mereka takut tes DNA Karena mereka melihat habib lain Yang tes DNA Ternyata itu habib palsu Atau memang bukan keturunan Nabi Sama aja sih sebenarnya Jika diminta untuk tes DNA Alasan mereka sangat konyol ya Salah satunya Mereka balik nanya Apakah ada ulama atau lembaga yang menghalalkan Atau menisbatkan Atau menisbatkan Tes DNA sebagai tolak ukur Untuk mengetahui mereka keturunan Nabi Atau bukan Hehehe Aduh Aduh Ada gak satu aja Lembaga nasab internasional Yang ngakuin tes DNA jarak jauh Yang mereka lakukan Wah malu gue sa Mending kita jalin ukwah aja deh Terus kalau gak ada Tes DNA jadi palsu gitu Jadi gak valid gitu Ya Ini kan aneh cuy Gak habis pikir soal ini cuy Padahal tes DNA adalah kunci Yang sangat mutlak Untuk menentukan nasib mereka sebenarnya cuy Tapi mereka tidak mau Oke itu saja video dari gue Terima kasih telah menyimak Dan menurut lo tentang perhabipan ini Gimana cuy Kalau gue sih sebenarnya gak peduli Tapi menarik untuk gue bahas Karena ini masalah DNA nya cuy Terima kasih telah menonton